Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia, di Hype membahas dita terkini yang lagi Hype banget. Politikus PDI Perjuangan Juni Mart Giresang mengatakan bahwa nanti Tribuners PDIP tidak akan mengusung kader lain selain kadernya. Dikatakan PDIP masih memiliki kader yang sangat berpotensi untuk menjadi capres 2024 Tribuners. Nah Tribuners dikatakan oleh Juni Mart Giresang bahwa Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, biasanya mengumumkan capresnya di Tribuners last minute nih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum kunjung menentukan calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Lantas, kapan presiden kelima RI itu memberikan putusannya? Politikus PDIP Juni Mart Giresang menyampaikan bahwa Megawati biasanya selalu memutuskan terkait pencapresan sampai dengan menit-menit akhir pendaftaran capres dan cawapres. Juni Mart menyatakan bahwa bisa saja sebenarnya Megawati sudah memiliki nama capres yang bakal diusung PDIP sejak tahun lalu. Namun, nama itu masih dirahasiakan hingga keputusan nantinya. Bisa saja dari tahun lalu beliau sudah punya nama. Kita gak tahu bos, kita kan gak tahu gitu. Karena kan ibu ini suka berkontemplasi juga, suka merenung, ya kan? Gitu jelasnya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu menyatakan bahwa Megawati memiliki karakter yang unik dalam memutuskan sesuatu. Namun begitu, keputusan yang diambil selalu terukur. Kita gak tahu kapan beliau berdoa. Kita gak tahu ibu ini kan memang punya karakter yang unik untuk memutuskan sesuatu, tapi terukur. Kan ada juga yang gak terukur, ungkapnya. Karena itu, Juni Mart menyerahkan kepada seluruh pihak untuk berwacana terkait capres yang bakal diusung oleh PDIP. Namun nantinya, keputusan akan tetap berada di tangan Megawati. Berwacana, monggo-monggo aja. Tapi tidak boleh kader PDIP mengatakan bahwa saya maunya capresnya si Anu. Tidak boleh. Cukup untukmu saja itu wacananya. Kan begitu? Semua kita tunggu ibu ketua umum. Gitu loh ya, tukasnya. Nah, Tribuners itulah PDI perjuangan yang selalu mengusung kadernya untuk menjadi capres di 2024 nanti. Dikatakan, Tribuners PDI perjuangan memiliki banyak sekali stok-stok kader yang berpotensi. Nah, Tribuners bagaimana menurut kamu tentang informasi yang satu ini? Kamu boleh tanggapi di kolom komentar. Oke, Tribuners. Sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa, like, comment, and subscribe to this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next episode and thank you for watching. Bye!